Pemirsa kedai di Jember, Jawa Timur ini menyediakan menu tak biasa. Ya, berbahan kikil sapi dipadu dengan kacang merah dan kacang hijau. Perpaduan kuliner Madura dan Timur Tengah ini menghasilkan cita rasa yang sedap dan mantap. Adalah Hadi, pemilik warung kikil Sakera di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur yang berinovasi membuat kuliner lokal berpadu Timur Tengah. Semula Hadi was-was, namun kombinasi kikil yang konon khas Madura dengan bumbu khas Timur Tengah berikut kacang merah dan kacang hijau ternyata menjadikan cita rasa kikil begitu lezat. Hadi sengaja mencampurkan kikil porsi raksasa dengan taburan kacang merah dan kacang hijau agar memberikan nuansa khas dengan cita rasa berbeda. Penikmat kikil Sakera, Iwan mengatakan menu yang satu ini sangat unik, gurih namun menyegarkan, serta terasa khas dengan aneh kerempah-rempahnya. Apa ini kikil Sakera? Yang di dalamnya ada topping kacang hijau. Kemudian ada saya lihat tadi kacang merah yang menambah citra rasa dari kikil itu sendiri. Kemudian difreshkan dengan ada jeruk lemon dan itu menambah freshenya daging. Sajian kikil Sakera terbilang jumbo dan dapat dinikmati untuk empat orang. Kelezatan kikil Sakera akan terasa lebih segar disandingkan dengan es kelapa muda atau es lemon. Kikil kuliner ini merupakan makanan khas orang Madura. Namun di tempat kami kuliner ini kita kolaborasikan, kita racik bumbu-bumbunya dengan bumbu rempah dan ada perpaduan dengan kacang merah maupun kacang hijau. Sehingga menimbulkan citra rasa yang lebih sedap, lebih enak, lebih kenyal dan lebih bergisi. Inovasi menunggi kikil Sakera menjadi salah satu alternatif sajian kuliner khas Jember. Anda penasaran dengan kelezatannya? Dari Jember, Bambang Soegiarto melaporkan.